Intro Jumpa kembali sahabatku di channel saya Adenum JBI channel seputar propagasi Adenum oke singkat saja yang baru nonton jangan lupa like, subs, aktifkan notifikasinya yang selalu nonton terima kasih sudah hadir dan mendukung selama ini yang mau tanya-tanya seputar Adenum silahkan tulis di kolom komentar atau di Adenum JBI Facebook Messenger oke hari ini video kita selalu dan masih dengan propagasi Adenum kali ini sahabat dan rekerkan bisa lihat pohon ini hasil restorasi dan seleksi akar videonya sudah saya upload 2 minggu yang lalu kali ini saya buat dalam bentuk video lagi step-step dan langkahnya untuk menanam dan tentunya secara singkat dan sesuai pengalaman saya oke next jadi tentu saja bahan-bahan yang kita siapkan yang pertama media tanam media tanam sudah saya jelaskan di setiap video saya terdahulu silahkan scroll kembali video saya sebelumnya yang kedua pot pot ini sesuai dimensi pohonnya jadi saya pakai pot ember ini dimensinya lebar dan tidak terlalu dalam jadi baik untuk treatment Adenum karakter jangan lupa pot kita beri lubang air yang banyak di semua sisi dan kebiasaan saya sisi pinggir pot sisi pinggir bibir pot saya buat lubang air sekitar 3 atau 4 agar tidak ada genangan yang ketiga alat perkakas pisau tusuk sate atau lidi tusuk sate atau lidi ini kita buat sebagai capit atau tancepan untuk mengarahkan akar sesuai keinginan kita nanti akan saya jelaskan di videonya oke lanjut kita persingkat durasi videonya supaya jangan bosan dan edukasinya tetap ada semoga propagasi Adenum saya menghibur walaupun viewers saya belum bisa dan belum sempat-sempat rawat Adenum jadi di depan saya sudah ada pot yang sudah saya isi dengan media tanam nah ini dia sekarang ini step yang selalu ditanyakan para viewers Adenmania dan pemula itu gundukan media di tengah agar jadi sandaran pohon sehingga akar pohon muncul dan itu yang akan kita besarkan oke langsung saja ini cara membuatnya kita siapkan pot kecil saya biasa pakai ukuran 10-15 diameternya tergantung besarnya pohon kita isi media tanam kita padatkan dan beri air sampai basah kebiasaan saya juga saya siapkan 2 hari sebelumnya jemur dan basahkan begitu seterusnya sampai padat oke sekarang saya akan buat gundukannya oke yang ini gundukannya sudah jadi berhasil padat dan saya jamin tidak akan runtuh seperti itu sahabat dan rekarakan semua oke masih ada step selanjutnya kita tambahkan media sebagai topping dudukan atas tanaman dan sekeliling gundukan yang di bawah kita bisa tambahkan media tanam uruk kita atur-atur saja melingkar seperti itu jadi seolah-olah seperti gunungan kecil sahabat dan rekarakan semua oke saya singkat saja durasinya hasilnya seperti ini oke kita akan lanjut ke tahapan yang lain kita akan letakkan pohon ini ke media tanam lanjut kita letakkan pas di tengah-tengah media urukan atau gundukan yang kita buat tadi selanjutnya kita bisa atur-atur dan rapikan akar oh sebentar sahabat dan rekarakan saya lupa harusnya pakai trimmer tadi supaya piunya enak dilihat bentar saya pindahkan trimmer yang di depan ini dulu oke don oke next aman pohonnya gak goyang walau belum ada media artinya gundukan tadi cukup padat dan kuat menahan beban pohon padahal belum kita kasih media tanaman sekitarnya kita coba-coba putar oke aman-aman saja oke next selanjutnya kita rapikan akar dan sesuaikan arahnya mana yang perlu dipangkas atau yang sekiranya timpang besar besar sebelah dengan akar yang lain boleh kita pangkas jadi saya gak bisa kasih patokan perakaran dimensi dan yang mana akar yang harus dipotong atau yang harus dibentuk karena karakter setiap pohon berbeda-beda jadi sahabat dan rekarakan semua boleh berkreasi dan berimajinasi mana yang sebaiknya dibentuk dipertahankan dan mana yang dibuang jadi pohon di depan ini hanya sampel saja silahkan perhatikan langkah-langkah dan garis besarnya saja oke untuk membentuk dan mengarahkan akar agar proyek kedepannya sesuai nanti kita siapkan penahan sementara kebiasaan saya pakai ini lidi atau tusuk sate dua lidi seperti ini kita ikatkan dan kita tancapkan di sela-sela akar seperti itu sahabat dan rekarakan semua oke disini saya contohkan saja saya akan atur-atur akar utama agar berjarak dan kita arahkan tumbuh kembangannya tumbuh kembangnya seperti ini oke selanjutnya oke seperti ini contoh merapikan akarnya oke next selanjutnya saya skip saja sahabat dan rekarakan semua karena cukup memakan durasi video videonya nanti panjang sekali seperti ini hasil akhirnya sahabat dan rekarakan semua hasil treatment bentukan kita tadi oke saya jelaskan dulu jangan di skip dulu videonya karena ada juga pertanyaan masuk seputar tancepan lidi ini jadi fungsi lidi atau tusuk sate yang kita modifikasi sebagai capit tadi adalah sebagai penahan sementara nantinya lidi penahan tadi akan lapuk seiring waktu dan ketika media padat paling tidak jalur akar sudah kita tata jadi harapannya tumbuh kembangnya sesuai jalurnya yang kita inginkan tadi oke nantinya pasti akan ada tumbuh anak akar serabut akar baru tidak masalah tetapi akar dan anak akar utama yang kita bentukkan tadi itu settle di posisinya tetap di posisinya jadi tidak tumpang tindi tidak saling melilit dan acak kadul seperti itu sahabat dan rekan-rekan semua semoga dapat dipengerti dan dipahami oke step selanjutnya kita tutup kembali dengan media tanam jadi kondisinya kita tutup sampai ke bibir pot atas jadi akar kecil yang akar kecil yang di bawah tadi itu yang akan kita besar yang akan kita besarkan dan akar yang di atas juga akan membesar akan tetapi paling tidak akan menyeimbangkan tumbuh kembang akar yang di dalam tanah seperti itu logikanya sahabat dan rekan-rekan semua kita tutup dengan media tanam dan boleh kita uruk dan tekan-tekan sedikit seperti ini agar media cepat padat dan tidak usah takut karena satu bagian media tanaman ini menggunakan sekam bakar sekam bantah masing-masing satu bagian begitu juga kompos daun daun bambu dan kohe hanya kohe kambing saya pakai seperempat bagian saja sebagai campuran media tanam oke sahabat dan rekan-rekan semua seperti ini hasil akhirnya selanjutnya pohon ini siap untuk jumur pagi dulu setelah hari kedua baru jumur jumur full pagi sampai sore penyiraman bisa dimulai hari ketiga pada pagi hari setiap hari disiram dan karena situasi di tempat saya sudah musim panas kita lihat nanti prospek kedepannya saya akan upload apapun itu perkembangan pohon ini nanti kita lakukan usaha terbaik dan kita kembalikan sepenuhnya kepada sang pemberi kehidupan sekian dulu propagasi adenium kita hari ini saya bukan ahlinya tanam-tanam dan propagasi adenium saya hanya seorang entusias yang menyukai olah-olah dan bentuk adenium layaknya seperti pohon bonsai mohon maaf jika ada kekurangan dan pilihan kata maupun pendapat saya yang kurang berkenan nantikan video selanjutnya semoga jaya adenium indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati